Menara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi kinerja Polri dalam mengusut kasus penembakan Brigadir Yosua. Pada keterangan persnya, Menko Polhukam juga menyinggung terkait dengan motif penembakan Brigadir Yosua yang bersifat sensitif. Berikut keterangan, Mahfud MD di kantor ke Menko Polhukam Jakarta. Pemerintah mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia, Polri, khususnya Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang. Pengusutan lebih lanjut terhadap 28 personel polisi lainnya adalah bukti bahwa Polri senantiasa menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat. Polri adalah anak kandung Republik yang telah sungguh-sungguh mendengar masukan dan aspirasi publik. Nah kalau ditemukan di situ, pelanggaran etiknya itu berhimpitan dengan pidana. Misalnya ketika dia mencopot CCTV, misalnya itu bukan sekedar tidak profesional, tapi memang sengaja agar terjadi hilangnya jejak, alat-alat bukti ya bisa ke pidana juga. Bisa ke pidana juga. Oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Melalui Kemenkopol Hukam akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya Sampai P21 mudah-mudahan tidak terlalu lama dan dibawa ke pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan.